Intro Diketahui 4 buah bilangan desimal yaitu 0,6, 3,5, 81,27, dan 9,301 Ditanyakan Tuliskanlah ke dalam bentuk pecahan biasa dan persen Oke, mari kita proses Ya Mari kita mulai dari yang pertama yaitu 0,6 0,6 ini apabila kita bacakan sesuai nilai tempatnya dibaca sebagai 6 per 10 6 per 10 Mengapa per 10? Sebab terdapat satu angka setelah koma Dengan demikian kita bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan sesuai penulisan dalam kalimat yaitu 6 per 10 Kita tuliskan 6 sebagai pembilang per 10 sebagai penyebut Jadi inilah bentuk pecahan biasa Namun Perhatikan Pembilang dan penyebutnya masih dapat disedanakan lagi dengan cara dibagi Ya, betul Dibagi 2 Setelah kita bagi 2 Pembilang dan penyebutnya ini akan menjadi pecahan yang lebih sederhana yaitu 3 per 5 Oke Nah, sekarang kita akan mengubahnya menjadi bentuk persen Bagaimana sebuah pecahan menjadi bentuk persen Caranya adalah kita kalikan pecahan tersebut Disini adalah 6 per 10 Kita kalikan dengan 100% Ya Dengan lambang persennya Cukup kita coret saja Yang bisa di Habis dibagi yaitu 0 Angka 0 Ya Nah Hasil akhirnya berapa? 6 kali 10 Menjadi 60% Jadi inilah dalam bentuk persennya Oke Lanjut soal B Yaitu 3,5 Bilangan desimal 3,5 Nah 3,5 ini Dalam bentuk pecahan dapat ditulis sebagai 35 per 10 Mengapa per 10? Tentu Karena satu angka di belakang koma yaitu angka 5 Nah Ini masih bisa disederhanakan lagi Dengan cara Keduanya Pembilangan penyebut sama-sama dibagi 5 Jadi Kita bagi 5 ya Atas dan bawahnya Sehingga menjadi Pecahan yang lebih sederhana Yaitu 7 Per 2 Demikianlah pecahan biasa Untuk Bilangan desimal 3,5 Ya Kemudian kita jadikan Bentuk persen Nah Nah Tentu kita bisa memilih Perkalian antara 35 Per 10 Dengan 100% Ya Dengan Mencoret 0 Satu angka 0 Sehingga menjadi 350 Persen Mikianlah Bentuk pecahan Biasa Dan Bentuk persen Dari 3,5 Lanjut yang C Yang C adalah Bilangan desimal 81,27 Kita bisa ubah menjadi Pecahan Biasa Ya Melihat 2 angka Di belakang koma Berarti ini adalah Per 100 ya Suatu pecahan Per 100 Yaitu 8127 Per 100 Nah Kalau kita berpikir Apakah ini masih bisa Diserhanakan lagi Ya Kalau kita perhatikan Bilangan Pembilangan Penyebutnya Tidak memiliki Faktor yang sama Ya Sehingga bentuk ini Sudah menjadi bentuk yang sederhana Lalu kita ubah Menjadi persen Tentu tinggal kita Kalikan saja Dengan 100 persen 8127 Per 100 Dikalikan 100 persen Ya Terlihat Ini bisa langsung Dicoret ya Sesama 100 ya Sehingga menjadi 8127 90 persen Ya Mikianlah bentuk Persen dan Pecahan Biasanya Sekarang kita Menjadi yang terakhir Yaitu Yang D Yang D ini adalah Bilangan desimal 9,301 Perhatikan ada Tiga angka Di belakang koma Atau setelah koma Menunjukkan Ini adalah Pecahan Per 1000 Kita dapat Tuliskan Pecahannya Menjadi 9,301 Per 1000 Nah Inilah bentuk Pecahan Biasanya Sekarang kita Ubah menjadi persen Segera kita Kalikan dengan 100 persen Yaitu 9,301 Per 1000 Langsung kalikan Dengan 100 persen Terlihat 0,2 digit Dari 100 Dicoret Dengan 0,2 digit Dari 1000 Sehingga Jawabannya adalah 930,1% Mengapa 1,1% Sebab Terlihat Masih ada Per 10 Di bawah per Sehingga Dalam bentuk persennya pun Masih ada Bentuk desimal Ya Sekali lagi Kita baca sebagai 930,1 Persen Demikianlah Bentuk pecahan Biasa Dan bentuk persen Terlihat Dan bentuk Sehingga Vok Estep Terima kasih telah menonton!